Intro Shalom puji nama Tuhan Kita boleh bertemu kembali pada hari ini Oleh karena kasih dan kebaikan yang Tuhan Yesus berikan dalam hidup kita Pada hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan Sebelumnya kita mau berdoa terlebih dahulu Bapak kami dalam surga di dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur buat sekala kebaikan dan pertolongan yang Tuhan berikan dalam setiap kehidupan kami Dan Tuhan memberkati kami di hari yang baru ini dengan kasih setia yang baru Dan kami boleh belajar kebenaran firman Tuhan pada hari ini Dan kami serahkan pemberitaan firman Tuhan sepenuhnya ke dalam tangan Tuhan Dan memberkati hambamu dan setiap orang yang mendengarkan kebenaran firman Tuhan pada hari ini Di dalam nama Tuhan Yesus haleluya amin Ya puji nama Tuhan Kita boleh kembali ketemu kembali oleh karena kasih dan kebaikan Tuhan Yesus Dan di pagi hari ini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan Dimana kita boleh merenungkan tentang kesombongan Nah kita mau belajar di dalam kitab Nahum pasal yang kedua Ayat yang ketiga belas Dikatakan demikian Lihat aku akan menjadi lawanmu demikian firman Tuhan semesta alam Aku akan membakar keretamu menjadi asap dan pedang akan memakan habis singa mudamu Aku akan melenyapkan mangsamu dari atas bumi dan suara utusan-utusanmu tidak akan terdengar lagi Ya puji nama Tuhan disini kita mau belajar satu kebenaran firman Tuhan Yang disampaikan oleh Nabi Nahum tentang Niniwe Nah ketika kita berbicara tentang Niniwe Kita akan teringat dengan kisah Yunus Namun kalau kita lihat di dalam kisah Yunus Adanya satu pertobatan yang luar biasa Yang terjadi di kota Niniwe pada zaman Yunus Namun 150 tahun kemudian setelah zamannya Yunus Ternyata bangsa Niniwe kembali lagi tidak mengalami pertobatan Mereka mulai mengambil sikap yang menentang Tuhan Mereka mulai kembali melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan Sehingga Tuhan memberikan hukuman Nah di pasal yang kedua Kita bisa melihat bahwa disini adalah penghancuran kota Niniwe Dimana kita bisa melihat kehancuran secara detil Dan kita bisa melihat adalah hal yang menarik Dimana kehancuran yang Tuhan berikan itu sangat luar biasa Dimana negara super power yang Tuhan tunjukkan disini sangat jelas Alkitab mengatakan hal-hal yang sangat luar biasa itu terjadi Dan kehancuran itu bisa kita membaca di dalam ayat yang pertama Sama ayat yang ke-13 itu sungguh-sungguh kehancuran yang luar biasa Nah kalau kita lihat apa yang terlihat Bagaimana kita bisa melihat bahwa kehancuran ini sangat luar biasa Boleh menjadi satu perenungan kita Kita boleh belajar tentang kesombongan Niniwe Dimana bisa hancur sedemikian rupa Dan kita diingatkan kembali bahwa bangsa Asur yang bangsa yang sangat besar Ternyata harus mengalami kebinasaan Dan dia harus menghadapi penderitaan yang sangat luar biasa Kita lihat bahwa bangsa Asur ini bangsa yang sangat kejam Dan bisa membuat musuh-musuhnya itu menjadi takut Bahkan bangsa Israel pun mengalami kehancuran oleh bangsa Asur Namun disini kita bisa melihat bahwa Tuhan menghukum Niniwe Atau bangsa Asur dengan kehancuran yang sangat luar biasa Nabi Nahum memberitakan kejatuhan Niniwe Bahwa tidak ada yang bisa menghalang-halangi musuhnya bangsa Asur ketika dia datang Dan ayat yang ke-13 ini membuktikan di dalam hidup kita Untuk kita lihat bahwa Tuhan sangat serius Mengatakan lihat aku menjadi lawanmu Demikian firman Tuhan semesta alam Satu pengakuan yang harus kita lihat bahwa Tuhan menghukum orang-orang yang tidak mau bertobat Tuhan menghukum orang-orang yang melakukan dosa Karena Tuhan sangat benci terhadap dosa Dan disini kita bisa melihat kita boleh memperhatikan Di dalam ayat yang ke-13 ini bahwa Tuhan sangat detail memberikan hukumannya Bahwa kehancurannya itu sangat luar biasa Dan kita bisa melihat bahwa orang yang mempertahankan dosa Di dalam hidupnya tidak akan lepas dari hukuman Tuhan Nah di pagi hari ini kita boleh belajar Kita diingatkan kembali bahwa Kehebatan apapun yang kita miliki Yang kita lakukan dengan membuat orang lain itu sakit hati Atau kita melakukan kekejaman Atau kita membuat kehancuran kepada seseorang Ternyata kita diingatkan bahwa kita tidak akan lepas dari hukuman ini Kita diingatkan agar Setiap kita yang memiliki kemampuan, kekuatan, kehebatan Kita diajar untuk tidak menjadi orang yang sombong Semenang-menang di dalam kehidupan kita Atau kita melakukan tindakan-tindakan yang tidak baik terhadap sesama kita Kegagahan manusia atau kehebatan manusia hanyalah sementara Ketika Tuhan bertindak di dalam hidup kita Maka semuanya akan hancur saat itu juga Dan dari peristiwa kejatuhan ini Kita bisa diingatkan kepada kita Betapa rapunya kehebatan manusia Betapa ringkinya kekuatan manusia itu Sehingga kita bisa belajar bahwa Ketika kita sudah merasa hebat Kita diingatkan untuk tidak menjadi sombong Kita boleh belajar bahwa ada satu kenyataan yang harus kita perhatikan Dimana kita harus melihat bahwa Kesombongan ternyata di kalahkan dan dihancurkan Kesombongan menjadi musuh Tuhan Dan disini kita bisa melihat Apa yang terjadi di dalam Kota Nineveh Ternyata kota Nineveh dilupakan Ketika kita berbicara nama-nama kota Atau nama-nama kota besar Yang sangat luar biasa Ternyata menjadi sesuatu yang hilang Kota Nineveh atau bangsa Nineveh Bangsa Asyur Yang sering kali kita dengar Dalam berita berkaitan dengan Yunus Orang mengingat Tetapi seratus tahun Seratus lima puluh tahun kemudian Ternyata nama Nineveh terhapus Berarti kita boleh belajar Di pagi hari ini Satu perenungan bahwa Kehebatan apapun Ternyata Bisa dilupakan oleh manusia Karena itu kita boleh belajar Satu kebenaran firman Tuhan Di dalam Nahum Pasal yang kedua ini Khususnya ayat yang ketiga belas Dimana Tuhan Membenci kesombongan Tuhan tidak melepaskan Apa yang sudah Tuhan lakukan Kepada orang-orang yang Memiliki kesombongan Kesombongan Apa yang tertulis disini Menunjukkan bahwa Apa yang menjadi kebanggaannya Apa yang menjadi kehebatannya Semuanya dilenyapkan Dan dihapus oleh Tuhan Firman Tuhan Di pagi hari ini Boleh mengajarkan kita Bahwa kita semuanya Bisa kembali lagi Untuk menjadi pribadi Yang mau bertobat Mau diajar Dan tidak lagi Mengandalkan Kesombongan kita Kemampuan kita Kehebatan kita Tetapi semuanya Adalah anugerah Dari Tuhan Belak kebenaran Firman Tuhan Di pagi hari ini Menjadikan kita Menjadi pribadi Yang Sungguh-sungguh Mengutamakan Tuhan Sungguh-sungguh Mengandalkan Tuhan Karena setiap Kekuatan kita Terbatas Kehebatan kita Yang saat ini Kita banggakan Juga ada Batasnya Bela renungan Firman Tuhan Di pagi hari ini Membawa kita Supaya kita Tidak menjadi sombong Dan hancur Kesempatan-kesempatan Yang Tuhan berikan Kepada kita Adalah kesempatan Untuk kita Semakin dekat Dengan Tuhan Semakin Sungguh-sungguh Berharap Kepada Tuhan Di situasi Kondisi yang Tidak baik Kita Mau menyarakan Hidup kita Kedalam tangan Tuhan Amin firman Tuhan Dan kita mau berdoa Bapak kami Dalam surga Dalam nama Tuhan Yesus Kami mengucap syukur Buat segala kebaikan Dan pertolongan Yang Tuhan berikan Dalam hidup kami Bahwa Tuhan Sungguh-sungguh Mengasih kami Dan Tuhan Mengingatkan kami Untuk tidak Menjadi sombong Dalam hidup kami Apapun yang kami terima Apapun sudah Tuhan Berkati dalam hidup kami Belah semuanya itu Untuk kemuliaan Dan kebesaran Nama Tuhan Tuhan Memberkati setiap Anak-anak Tuhan Yang mendengarkan firman Tuhan Di pagi hari ini Tuhan Memberkati setiap Usaha pekerjaannya Apapun yang dikerjakan Belah berhasil Untuk kemuliaan Dan kebesaran Nama Tuhan Dan apapun yang saat ini Mereka hadapi Setiap kesusahan Dan permasalahan Dan pergumulan yang ada Belah di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan memberikan Kekuatan, kemenangan Kelepasan Dan kami boleh Menikmati hari Tuhan Pada hari ini Bersama dengan Tuhan Dengan membawa Kemenangan Dari Tuhan Yesus Di dalam nama Tuhan Yesus Kami berdoa dan ucap syukur Haleluya Amin Dari Tuhan Yesus